Personil Satuan Tugas Operasi Nusantara Mahakam Polda Kaltim melakukan patroli kamtikmas dan pengamanan intensif di beberapa titik penting kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Minggu, 21 Juli 2024. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung pembangunan IKN dan menjaga situasi kondusif. Dia menuturkan patroli ini untuk mengantisipasi gangguan yang bisa menghambat pembangunan IKN Nusantara. Personil juga meninjau titik batas kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan berkoordinasi dengan Babinsa Kecamatan Sepaku untuk memonitor situasi kamtikmas di sekitar pembangunan. Koordinasi dengan penduduk sekitar juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat sekitar juga turut serta dalam menjaga keamanan, ungkap Kombes Pol Yulianto via press release yang dikirim pada Senin, 22 Juli 2024. Dia memastikan, Satgas Nusantara Mahakam terus melaksanakan monitoring dan pengamanan sebagai deteksi dini dari ancaman eksternal maupun internal. Dengan 68 personil yang tergabung dalam Pampos KIP-IKN, kegiatan patroli dan pengamanan dilakukan secara menyeluruh di berbagai akses dan lokasi strategis. Kegiatan patroli meliputi pengawasan di pos-pos sektor, kontrol rutin di area masing-masing sektor, serta patroli di area parkir alat berat, lokasi penumpukan material, dan jalan-jalan menuju lokasi pembangunan. Personil kami siap siaga selama 24 jam di 13 pos sektor proyek KIP untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. Ujar Kombes Yulianto Pengamanan yang digelar di 13 sektor proyek KIP mencakup sebagai berikut. Akses Masuk, Jalur Sawit, HPK, Sumbu Timur dan Barat, Segmen 1, Simpang L-Dev-Kip 2, Sarpras, Istana Negara dan Kantor Presiden, Akses Sekpres, Subway, Tol, dan Masjid IKN. Situasi di lapangan saat ini aman dan terkendali dengan arus lalu lintas yang lancar serta cuaca yang cerah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.